selamat menikmati saya tanam di tanah yang banyak batu padas kayak gini teman-teman ya ini penanamannya jauh lebih awal namun kemarin sempat terlambat hujan jadi ya pertumbuhnya tapi alhamdulillah pertumbuhannya tetap normal teman-teman ya alhamdulillah tetap normal nah disini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua ciri-ciri porang yang akan durman karena ini sudah memasuki bulan 3 jadi porang sudah mulai ada yang durman salah satunya ini adalah dari benih kata nah teman-teman bisa lihat disini nah ini teman-teman ya ini enggak jadi ciri-cirinya adalah aduh jatuh deh jadi apa namanya pohonnya pohonnya ini mulai menguning kemudian kemudian apa namanya si katanya ini mulai lepas sendiri mulai lepas tanpa ada pemaksaan kayak gini ini ini harusnya baiknya ini nunggu si daunnya ini kering dulu teman-teman ya ketika dia daunnya kering pasti dia akan jatuh sendiri nah ini kita kalau saya biasanya ini enggak saya bawa pulang jadi biar disini dulu meskipun dia udah copot tadi enggak sengaja tadi nah jadi ini bawahnya apa namanya dia enggak dimakan ulet atau dimakan hama dan lain sebagainya teman-teman ya tapi dia emang udah menua jadi dia menguning kemudian istilah kimpes bahasa Indonesia apa ya menyusut pohonnya ini menyusut pohonnya ini menyusut kemudian kekuningan nanti setelah kuning akan berwarna kecoklat-coklatan nah setelah nanti berwarna kecoklat-coklatan si kata layak untuk diambil nah ini kira-kira hidup enggak mas ya hidup karena apa dia tidak apa namanya dia tadi kan udah udah pohonnya udah tua dan secara tidak sengaja dia jatuh sendiri gitu nah mungkin sedikit ulasan ini dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi ke teman-teman semua tentunya semangat terus untuk menanam orang dan jangan jangan pernah merasa sok jadi intinya teruslah belajar bersama orang-orang yang baru saya pun juga masih terus belajar teman-teman sampai disini dulu dan sampai ketemu di lain video see you next time see you bye-bye 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 bye-bye